Saya akan bergabung dengan Keiko Ranti dari Mako Brimob Kelapa II. Keiko, apakah hingga saat ini kurang lebih pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, Novel Baswedan masih berada di Mako Brimob Kelapa II? Ya, Donny, benar sekali penyedik KPK Novel Baswedan yang tadi siang dibawa ke Mako Brimob Kelapa II, Depok Jawa Barat, hingga saat ini masih berada di rutan Mako Brimob. Yang diketahui bahwa ketika Novel Baswedan dibawa dari Kabar Eski menuju rutan Mako Brimob ini, dia juga didampingi oleh sejumlah kuasa hukumnya. Namun sayangnya pada siang tadi kuasa hukum Novel Baswedan tidak diperbolehkan masuk untuk mendampingi Novel Baswedan yang menjalani pemeriksaan lanjutan di rutan Mako Brimob ini. Dari pukul setengah 12 siang, namun pada akhirnya pada pukul 2 lebih 15 menit, kuasa hukum Novel Baswedan dipersilahkan masuk untuk mendampingi Novel Baswedan. Ini juga dikarenakan dari kuasa hukum langsung menghubungi Kapolri Badurin Haiti melalui sambungan telepon untuk meminta agar Novel Baswedan bisa didampingi oleh pengacara. Dari 13 kuasa hukum yang turut hadir mengiringi dari Kabar Eskrim hingga di rutan Mako Brimob ini, hanya 6 orang yang dipersilahkan masuk. Salah satunya adalah kerabat dari Novel Baswedan, yaitu Taufik Baswedan. Dan saat ini juga dari awal media masih menunggu lanjutan informasi mengenai apa saja yang sudah terjadi di dalam dari proses pemeriksaan yang saat ini juga tengah didampingi oleh kuasa hukum. Dari informasi yang kami terima dari rekan kami juga di Kabar Eskrim bahwa seharusnya pada pukul 4 sore Novel Baswedan diterbangkan melalui Bandara Halim menuju Bengkulu untuk melakukan proses pemeriksaan lanjutan atau langsung menjalani proses rekonstruksi sesuai arahan dari Kejati Bengkulu. Namun hingga saat ini belum ada pergerakan ataupun informasi apapun bahwa Novel Baswedan akan keluar dari rutan Mako Brimob untuk menuju ke Bengkulu. Dari sedianya bahwa memang dari pihak KPK sendiri sudah mengajukan agar adanya penangguhan-penahanan dari Novel Baswedan. Namun hingga saat ini belum ada kabar apakah penanganan atau penangguhan penanganan itu akan dikabulkan dan Novel Baswedan bisa dibebaskan. Dari informasi juga bila dari proses penyidikan dari kasus Novel Baswedan ini bisa diselesaikan secara cepat maka kasus harusnya diselesaikan rekonstruksi maupun pemeriksaan diselesaikan dalam waktu 1x24 jam maka seharusnya Novel Baswedan bisa dibebaskan pada pukul 12.30 dini hari nanti. Ya Doni. Ya Keiko ada statement dari Kabar Eskrim Budi Waseso bahwa sikap yang ditunjukkan oleh Novel Baswedan merupakan sikap yang tidak kooperatif. Bagaimana dengan statement tersebut apakah sudah ada respon dari Novel Baswedan atau mungkin pengacara Novel Baswedan sendiri dan bagaimana kondisi Novel Baswedan saat ini dalam tahanan di Mako Brimob? Ya untuk saat ini Doni kami belum bisa menyampaikan kepada Anda bagaimana kondisi Novel Baswedan sendiri di rutan Mako Brimob Kelapa 2 ini dikarenakan dari pukul 2 lebih 15 tadi sejak dari kuasa hukum Novel Baswedan 6 orang dipersilakan masuk untuk mendampingi Novel Baswedan belum ada lagi tanda-tanda apakah mereka akan keluar dan belum ada juga pihak yang bisa kita tanyai mengenai kondisi dari Novel Baswedan sendiri. Dan dari 6 kuasa hukum yang diperbolehkan masuk mereka akhirnya diperbolehkan masuk setelah langsung menghubungi Kapolri Barudin Haiti melalui sabungan telpon mereka di dalam akan mengecek pula keadaan dari Novel Baswedan selain itu mengecek pula kondisi tahanan dan juga memastikan agar segala hak-hak dari Novel Baswedan bisa terpenuhi. Dan dari informasi yang kami kumpulkan juga sebelumnya mengenai proses penahanan Novel Baswedan ini memang sangat disayangkan oleh pihak kuasa hukum maupun keluarga dikarenakan mereka tidak menyangka dan mereka menolak bila dikatakan Novel Baswedan tidak kooperatif untuk menjalankan proses pemeriksaan ataupun penyidikan sehingga sampai harus dilakukan penahanan saat ini. Keiko kami tunggu laporan Anda selanjutnya terima kasih dan selamat bertugas kembali pemirsa demikian reporter kami Keiko Ranti dan juga jurukamera Bobby Tobing melaporkan dari Mako Blimob Kelapa 2 dan sebelumnya juga ada Andika Perdana serta jurukamera Tommy Pribadi langsung dari Bubbles Polri Jakarta.